Intro Terima kasih anda masih bersama kami di AINews Sumud, inspiring and informative. Pemirsa resah dengan aksi pungutan liar, puluhan sopir mengamuk dan nyaris terlibat keributan dengan sekelompok preman yang mengaku sebagai warga setempat di Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Video perlawanan para sopir truk pengangkut material pasir dan batu ini pun sempat beredar luas di media sosial. Beginilah video viral keributan yang terjadi antara sopir yang mengaku menjadi korban dengan sekelompok preman yang mengaku sebagai pemuda setempat. Para sopir ini mengaku tidak terima kalau setiap melintas di Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selalu dipungli oleh para preman. Dalam video singkat yang berdurasi satu menit ini memperlihatkan keributan antara preman dan sopir yang enggan memberikan uang kutipan yang dianggap memberatkan sopir. Pasca keributan, ratusan sopir pun langsung mengadukan peristiwa ini ke Mapol Res Langkat. Karena tidak hanya dipungli, para sopir truk ini juga kerap menjadi korban penganiayaan para pelaku. Zulkarnain, salah satu sopir, mengaku sebelum peristiwa terjadi, teman mereka sesama sopir juga telah terlebih dahulu dianiaya karena tidak bersedia memberikan uang kepada para preman. Tidak hanya itu, para preman juga tak segan merusak dan melempari truk saat melintas. Menurut para sopir, awalnya mereka selalu dipungli para preman dengan tarif senilai Rp2.000 per trip. Namun belakangan, para preman kembali meminta Rp5.000 hingga Rp10.000 per trip. Hingga para sopir mengaku tidak sanggup membayar karena di lokasi tersebut mereka harus melewati setidaknya 20 titik lokasi pungli. Kemari bersatu untuk mendukung bahwasanya kami kalau di jalan ke sana banyak kali hambatan. Hambatannya apa itu Pak? Ya, pengutipan, apa itu, semua. Di mana Pak? Sering di jalan mana Pak? Jalan keluar dari Pantai, daerah Tanjung Kriahan sampai Simpang, Padang Cermen itu. Pak, besar kutipan itu berapa Pak persopir diminta? Ya, dari Rp5.000 sampai Rp10.000 itu. Berapa titik Pak? Pemisar lebih kurang 20 titik. Per trip? Ya, per trip bayar. Kami kan nggak sanggup kalau gitu. Titik minta siapa itu Pak? Ya, masyarakat sih itulah. Pengakuannya ya PS, ya entah apa aja lah pengakuannya itu. Belum ada keterangan resmi dari aparat terkait atas peristiwa ini. Sementara para sopir berharap agar pihak kepolisian dapat memberantas dan menangkap pelaku aksi premanisme agar para sopir bisa melakukan aktivitas dengan aman. Dari Langkat Erwin Syahputra Nasution, INews melaporkan.